Sahabat Upishel, apakah benar ya berita ini yang menyatakan katanya satu kampung di kaki gunung Semeru memutuskan untuk murtad? Dan berikut ini video pembaptisannya, mari kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Upishel, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah dan diselamatkan dunia dan akhirat ya. Senang rasanya kami masih bisa berjumpa kembali dengan kalian, membersamai kalian melalui channel ini ya. Semoga apa yang kami sampaikan disini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya bersama-sama ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati nah sahabat-sahabat ofisial mungkin ada diantara kalian yang tinggal di dekat Gunung Semeru atau dekat dengan kampung ini ya dimana disitu dikabarkan pemurta dan semakin meraja lelah sebab yang kami tahu umat Kristen itu paling gemar membuat video-video yang dibunggui dengan kebohongan alias hoax misalnya video-video dari pendeta Rizuli Lubis yang mengumpulkan orang jalanan lalu dikatakan mereka itu murtad dari Islam ini seorang pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik dia menyampaikan keselamatan di dalam Yesus dia menyampaikan tidak ada lain lagi keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus tetapi karena pemberitaan Injil inilah Paulus dan Silas justru diadukan saudara kepada pemerintah yang berlaku pada zaman itu, pemerintah yang berkuasa akhirnya saudara, Paulus dan Silas ditangkap, dijebloskan penjara seperti seorang penjahat, kakinya diborgol, tangannya diborgol saudara, tapi kalau kita tadi dengar baik-baik riman Tuhan yang saya bacakan waktu mereka di dalam penjara, mereka bukan menangis mereka bukan mengeluh, tapi mereka menyembah memuji Tuhan haleluya, haleluya apa yang terjadi setelah mereka memuji Tuhan terjadi gempa selamat menikmati padahal mereka hanya mengharapkan bantuan yang diberikan oleh si pendeta tetapi pendeta malah menjual nama dan agama mereka dengan mengatakan bahwa hal itu video tentang pemurta dan masalah nah mari kita coba untuk lihat sekali lagi videonya ya sahabat official selamat menikmati 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 Jadi sepertinya ini hanya sekedar rekayasa dari umat sebelah ya Khususnya para misionarisnya yang sudah tidak heran lagi Mereka itu memang gemar sekali membuat konten-konten hoax ya Nah jadi kita sebagai umat Islam jangan mudah terpancing oleh video-video semacam ini Karena hanya Islam satu-satunya agama yang benar dan ayatnya ada Dan buktinya juga jelas nyata tanpa rekayasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!